Intro Calon pekerja migran Indonesia PMI yang ingin bekerja di luar negeri diminta untuk berhati-hati saat mendaftarkan diri ke agensi atau penyalur tenaga kerja asing. Hal itu disampaikan anggota Komisi 2 DPR RI Rianta SH di setelah kunjungannya ke kantor UPT BP2MI Semarang, Jawa Tengah, Jumat 9 Juni 2023. Rianta berharap hadirnya satuan tugas baru bentukan Presiden Joko Widodo mampu mencegah dan memberantas tindak pidana perdagangan orang. Ia juga meminta ke pemerintah untuk bertindak tegas terhadap agensi atau penyalur tenaga kerja ilegal. Pemerintah lewat BP2MP maupun lewat Polri maupun lewat imigrasi dan lain-lain ini ada satgas baru untuk penyegaran dan Alhamdulillah ini saya melihat respon Kapolri sudah cukup bagus. Mudah-mudahan nanti Kapolri maupun Kapolri juga bisa merespon apa yang menjadi keinginan Presiden, apa yang menjadi keinginan pemerintah untuk bagaimana yang ilegal-ilegal ini bibabat. Yang tidak resmi-tidak resmi ini disikat habis. Kemudian backing-backing itu juga harus disikat habis. Sementara menurut Kepala Seksi Perlindungan dan Pemberdayaan BP2MI Semarang, Danang Adilohur, selama tahun 2022 pihaknya menangani hampir 92 kasus. Yang berhak menempatkan pekerja migran di Indonesia itu hanya tiga. Yang pertama badan, yang kedua P3MI atau PGTKI dulu istilahnya, yang kedua untuk kepentingan perusahaan sendiri, KPS. Akhirnya jangan tergiur dengan bujuk rayu sama iming-iming orang yang ingin membantu pekerja ke luar negeri. Artinya orang perseorangan tidak boleh menempatkan pekerja ke luar negeri. Ardiu Sanggeni melaporkan dari Kota Semarang, Jawa Tengah.